Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Aku udah kangen banget nih Nge-youtube Bikin video Aku udah 2 bulan cuti Nggak cuti sih kayak Aku nggak buat video sama sekali Jadi ceritanya beberapa bulan yang lalu Aku abis fokusin selesai Studi aku Alhamdulillah aku udah selesai Tinggal nunggu wisudanya aja Nah Aku udah kangen banget sama kalian semua Cuman nih aku punya Waktu hanya 15 menit Buat bikin video Jadi aku mau bikin video unboxing Jadi ini aku Sebenernya udah belanja ini udah lama Tapi aku belum buka-buka Karena aku emang pengen banget Nge-share ke teman-teman semuanya Aku belanja ini Jadi aku belanja cash di Jadi ini kan di Shopee Cuman dia tempatnya itu ada di Cina Jadi emang pengirimannya agak lebih lama Dibandingkan Kalau kita beli sesama di Indonesia Untuk biaya pengirimannya sendiri pun 10 ribu itu udah ongkir standar ya Nah kalau nggak salah ini aku nunggu sekitar 10 hari Dari pemesanan Terus bareng dateng Jadi kita buka aja Jadi ini aku nggak cuma beli satu tipe handphone Aku kan kebetulan pake iPhone IOS sama Android Jadi aku beli keduanya Dan kebetulan aku kan pake Androidnya itu pake Oppo F7 Cuma di Indo tuh kayak cashnya tuh nggak banyak macam-macamnya gitu loh Jadi kalaupun kita pengen cash yang lucu-lucu Kita harus cash custom gitu Nah kebetulan Kalau yang kita belanja di luar Itu banyak banget pilihannya Jadi aku beli 6 cash Ini Ini aku beli 6 cash ini Total Total belanja nggak sampai 100 ribu rupiah Jadi yang pertama aku bakal buka yang Ini dulu nih Yang Apa Toy Story Nih Ini kalau menurut aku lumayan ya Aku buka Aku cek dulu harganya Ini untuk harga yang Wow Ini soft cover Ini soft cover Dia itu harganya 14.820 rupiah Kalau menurut aku ini Apa ya Worth it sih Karena Ini tebel juga Lumayan tebel Aku coba pake ya Di handphone aku Aku coba pake Kebetulan iPhone aku juga warna merah Nih Tuh Di depannya Ini Dan dia tuh sampai Bagian Dan dia tuh sampai bagian sininya Ini kalau menurut aku sih Lumayan safety Dan Ini untuk pencetan Samping kanan kirinya Juga nggak keras Jadi menurut aku Bagus ini Selanjutnya Aku punya Aku punya Aku punya Anjing kecil Aku nggak punya anjing Tapi aku punya kucing Ada banyak Temen-temen Kalau mau Lihat Foto-foto kucing aku Bisa Di instagramnya Grayscale Nanti aku bakal taruh disini Itu Kucing aku Ada jenis Norwegian Forest Cat Terus aku juga punya Abyssinian Cuman Kalau yang di Grayscale Catery itu Di instagram Aku cuma tentang Norwegian Forest Cat Terus aku yang kedua Aku punya Ini Ini gambar apa ya Hmm Sebentar aku cek dulu ya Zootopia Aku beli dengan harga 14.820 rupiah Sama kayak yang tadi Ini bahannya sih sama Kalau menurut aku ya Ini bahannya sama Kayak yang tadi Dan ini apa ya Cetakannya tuh Lumayan tebel gitu loh Dan Softcase-nya Nggak kelihatan Kayak murahan Padahal ini cuman 14.820 rupiah Next Selanjutnya Aku Beli lagi Kebanyakan belanja Maklum ya Cewek Kalau liat yang lucu-lucu Itu kayak Ih lucu Tadi ini cuman Pengen beli 2 biji Eh jadi Beli 3 Beli 4 Beli 5 Kalian ngalamin Nggak sih Kayak Kayak ke mall Misalkan ke mini show Kalian niatnya Awalnya cuman Pengen beli Powerbank Terus ketika Kalian liat Kayak dompet Terus tas-tas Kecil buat kosmetik Itu kayak Lucu Pasti kalian beli Ya nggak sih Apa aku doang Yang boros orangnya Soalnya aku kayak gitu Jadi kayak ke mini show Niatnya cuman Pengen Misalkan pengen beli kunciran Terus aku melihat brush Terus aku liat Pouch Itu kayak Ya ampun lucu Beli nggak ya Jangan ditiru Karena itu Pengurusan Terus aku beli Case yang Ini Ini juga soft case Dia sama yang tadi Beda dalemnya doang Ini dalemnya tuh kayak ada Mengkilau-mengkilau nya gitu Kalau yang ini tuh kayak polos nih Ini mengkilau Terus ini polos Nah ini Ini kayak agak lebih kaku Tapi nggak kaku Kayak hard case gitu Ini hasilnya Setelah dipake Cuman dia kayak Finishing Cuman dia kayak Finishing disininya tuh Kurang rapih gitu ya Dibandingkan yang tadi Ini aku beli Harga 17.890 rupiah Tapi lucu juga nggak sih Kayak Terus selanjutnya Aku juga beli yang Hard case Nah ini dia Hard case nya Ini sih Kalau menurut aku Hampir Hampir kayak Bahan Apa ya Baby skin gitu Nah ini Printing nya tuh Bagus banget Kalau menurut aku Karena Dia nggak Apa ya Nggak Nggak Ngetimbul gitu loh Kayak Bener-bener Emang Ini cetakannya Begini gitu Dan Dia di bagian atasnya Begini Ini sampingnya Jadi ini aku beli Hard case nya Dengan harga 25.375 rupiah Yes Selanjutnya Aku ada Dua Case Untuk Oppo F7 Jadi aku emang Cuma di dua Karena Kalau misalkan Luaranya sama Oppo sama Iphone Itu kadang Handphone nya Suka ketuker Ini Apa kayak Lemon-lemon Gitu Lemon Aku beli Dengan harga Hanya 18.900 rupiah Nah aku coba Pake ya Di handphone Aku pake Susah gitu ya Kayaknya terlalu Maksudnya Sese banget Guys Berjuang dengan Sekuat dan agak Nah ini dia Ini bagian belakangnya Tuh Cuman disini ada bagian sedikit Finishing cutting nya tuh Kayak agak kurang rapi Memang Untuk Catakannya sih Menurut aku ini bagus Nah ini sampingnya Jadi sebenernya kayak Transparan gitu loh Tuh Selanjutnya Aku punya satu lagi Ini warna kuning Ini aku beli warna polos Warna polos Gak ada motif Nah ini yang polos Yang warna kuning Tuh Sampingnya Ini menurut aku Lumayan lah ya Aku beli ini Dengan harga 7.493 rupiah Gila Ini murah banget Dan ini Lumayan lah ya Walaupun dia Sebenernya agak kurang tebel Jadi kayak Masih agak Keliatan Kayak Ini merknya Oppo gitu Kayak Keliatan Gitu loh Tapi lumayan lah ya Ini lumayan Bahannya tebel Cuman kayak Agak masih transparan Gitu loh Gitu Jadi segitu dulu Video aku kali ini Semua gebaran Faktum temen semuanya Jangan lupa di subscribe Kalian bisa klik Di atas sini Dan jangan lupa Buat temen-temen Yang ketinggalan Video aku Sebelumnya Bisa klik di bawah Jangan lupa Intip semuanya ya Tada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ting Hilang 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 selamat menikmati